Halo, saya Gatra. Saya akan membacakan kutipan novel A Love Like This karya Ayuriana yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama. Saat Le berbalik dan menjauh dari Selina, suara musik kembali terdengar. Musisi jalanan bersuara merdu yang sejak tadi menyiikan lagu berbahasa Perancis itu kini tiba-tiba saja memilih lagu berbahasa Inggris seolah ingin ikut mengantar kepargian Le dengan sebuah lagu familiar yang dulu pernah sanggap ia sukai. Love of My Life dari Queen Le bisa merasakan sesuatu remuk jauh di dalam dadanya. Terlebih lagi saat ia merabah sapu jaketnya dan menemukan kotak belu dubi iru tua yang ia dapatkan dari toko prihasan Melik Nenek Zewo. Salah satu benda terakhir yang berhasil ia beli sebelum toko itu tutup. Di dalamnya ada sebuah cincin emas divanienko dari tahun 1905 yang ukurannya sudah disesuaikan dengan ukuran jari manis Selina. Bertahtakan tiga batu berukuran masing-masing setengah karat. Rubi merah hati di bagian tengah di apit berlian yang berkilauan dan bagian sampingnya dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai selur-selur emas yang meliuk indah. Cincin itu cincin yang pernah ditunjuk Selina belasan tahun lalu dari balik kaca Itala Setokone Zewo. Indah sekali bukan? Desa Selina. Suarat matanya tampak begitu memuja. Itu akan menjadi satu-satunya cincin yang kuterima sebagai cincin pertunanganku. Dan kau lah yang bertugas menyampaikan informasi ini kepada pria yang akan melamarku gelap. Lihat baik-baik Lee, jangan sampai lupa. Dan perlahan, sangat perlahan Lee merasakan pandangannya berubah buram dan dadanya terasa sesak. Sementara lagu itu terus berpemandang dari kejauhan mengiringi langkahnya yang tersiap-siap sambil membawa serta hatinya yang patah.